Hai bagus ini sebenarnya enggak ngertipun saya tapi kok bagus ini besar ah bersatu meter kalau kita hai 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 Halo Hai 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 Oke teman-teman Selamat berjumpa kembali Bersama Marud Gombal Oke kali ini saya berada di Ladang Ladang jeruk gambas Petani apa ya Petani jeruk gambas Terong Dan disini ternyata pagernya Setelah saya mati Ini banyak ibreknya Ibrek sama pimang Besar-besar dan berumur Sekitar hampir 3 tahun Jadi tanahnya mulai kecil Mulai sebesar Sepencar jempol gini Ini banyak sekali disini Katanya yang dirumahnya Juga banyak Ini buat paker Tapi di belakang rumah juga banyak ibreknya sama kimang Itu katanya Dulunya memang buat rambanan Buat rambanan Dan mau ditanam untuk rambanan Ternyata Setelah rame-rame bonsai Dia Apa ya Tanya sama saya Ini apakah bahan-bahan bonsai Agarnya saya datang kesini Oke Teman-teman yuk kita survei Monggo Oke yuk Teman-teman Petani Gambas Tapi pagernya Ibrek Imeng Sampai sana itu Poh Sampai sana Sebenarnya Gak ngerti bonsai sama sekali Tapi Ini Ibreknya bagus juga ya Dia hanya untuk pagar-pagar saja dulu Bagus ya Bagus Sebenarnya gak ngerti bonsai Tapi Kok bagus ini Besar Bersatu meter Kalau kita Lingkari Dan itu Kimengnya itu Juga besar-besar Kita lihat yang disana itu Dan lagi apa Daunya kan Bagus-bagus Ini Daunya sehat-sehat Betul gak pernah diinsek Oke Ini Ini Wuh Gak pernah diinsek Sama super sekali Dan ini Sampai sana Sudah Sampai sana Tapi gak punya bonsai Sama sekali Ini Ini dulunya Benihnya punya saya Sebenarnya Semua Saya kasih Cangkoan Banyak Terus di tanam Di tepi Apa ya Jeruan Atau Wey Tanaman gambas Itu jeruknya Itu Jeruknya Kita Kita Jum Wuh Jeruknya Ini Setelah ini Sudah dipakar jeruk Ini Ini teman saya Juga Kita lihat Wuh Itu jeruknya Banyak sekali Ini umur 2 tahun Jeruknya Jadi kalau memang Tidak Di program Ini nantinya Ini besarnya Berlebihan Ini nanti Sebab Saya lihat Di teman-teman Itu Sekarang Ibrek itu Hanya Sebesar apa ya Sebesar Paha sudah Diproses Ini Berah Sampai sana Oke Saya lihat lagi Ini Ini dulunya Apa ya Dipotongin Makanan kambing Jadi kalau Di Kita Harus sadar Ini karena Jauh dari Pemukiman Pemukimannya pun Cuman Berapa Rumah saja Banyak yang Melihara kambing Dan Susahnya ini Ganya Apanya Ini rumpet Rumpet Ini Makanan kambing Sangat suka sekali Jadi kadang-kadang Dilibas Atau diambil Semuanya Oke Sementara Kita cek Dari Dalam Dulu Kita lihat Dari Dalam Dulu Ini Timeng Ibrek Ibrek Mengki Kalau tidak Salah Ini Ibrek Mengki Kalau tidak Salah Ibrek Mengki Tapi Daunnya Besar-besar Teman-teman Sebab apa Terlalu Subur juga Disini Karena Banyak Pupuk Pupuk Untuk Pupukan Jeruk Gambas Terong Ini Ini dari atas Ini jeruknya Aja dah Kayak gini Teman-teman Jeruknya Ini umur 2 tahun Sudah kayak gini Puh Ini Jeruknya kayak gini Tuh Kemberiandul ya Oke Apalagi Apa bahan bonsainya ini Entah ini Mau-mau dibuat apa Ini juga Saya mau Apa ya Kasih arahan Untuk Supaya Nantinya Untuk Kalau Kelanjutannya Untuk Saya Saya Suruh Bikin Bun Saya Sudah Ini Kita lihat Kesana Lagi Oke Ini Semuanya Kimong 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 Pager yang sudah Dibabati Sama Pencari Makanan Padahal Barang haram Barang haram Kalau Kalau Enggak Apa Kalau Ketawan Itu Enggak Enggak Boleh Kita mencuri Enggak Boleh Haram Tapi Kalau Kalau Tidak Ketahuan Haram Ini Jurunya Sangat Subur Sekali Ini Masih Berumur Dua Tahun Ini Yang Paling Bawah Ini Bahan Endemik Yang Saya Tidak Bisa Memproses Apa Itu Apa Ilang Ilang Ini Ilang Ini Ini Juga Bahan Endemik Indonesia Untuk Bun Saya Tapi Saya Enggak Pernah Bikin Ya Mungkin Mungkin Mudah Ata Sulit Jadi Saya Enggak Tahu Oke Ini Kemarin Yang Pernah Dipotong Dipotong Ini Sudah Sampai Sini Dipotong Dipotong Buat Makanan Kambing Tapi Ini Mulai Mulai Enggak Kepotong Ini Mungkin Mungkin Teman Tau Kalau Mencuri Itu Enggak Bagus Jadi Sekarang Yang Mencuri Sudah Imsak Sudah Imsak Mungkin Nah Oh Ada Ini Gambarnya Teman Ini Gambarnya 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 Besar Gambarnya 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 Genjah Ini Sampai Satu Hektar Ini Punya Punya Punyanya Orang Ya Bukan Punyanya Ambing Tapi Punyanya Orang Ini Dan Yang Itu Ya Kita Jelah Jeruk Bodoh Jeruk Nggak Tau Enggak Enggak Karu-karuan Itu Masya Allah Ini Masih Umur Dua Tahun Aja Kayak Gitu Ya Kan Ya Ya Kan Aduh Oke Teman Teman Oke Kita Beralih Kesana Yuk Kita Lihat Yang Tadi Yang Ibrek Atau Bahan Bahan Dasar Dasarnya Kalau Dibuat Bun Saya Pasti Bagus Oke Yang Mulai Pinggir Biasanya Kalau Di Wilayah Wilayah Yang Terbuka Itu Kayak Di Bukan Di Pedesa Ya Atau Tempat Itu Pelihara Kayak Gini Ini Kena Penyakit Trip Atau Semacam Cabuk Tapi Disini Tidak Disini Memang Mungkin Dekat Dengan Laut Selatan Mungkin Gini Jadi Ibreknya Bagus Ini Wilayah Banyuwangi Ibrek Banyuwangi Jadi Untuk Pembesarannya Cukupat Sekali Heads Heads Pake Kelo Pake Kelo Ini Masih Timbang Drog Ini Ini Gak Glembung Ging 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 Ini ini cara mencari model baru oke teman-teman sampai disini dulu di perjeruan ini ya cerunya lihat belakang saya tinggerandul oke jangan lupa ya subscribe like and comment tambah loncengnya share di marun gombal tentunya oke berkarya tanpa batas berkreasi tanpa henti hobi harus happy oke sampai jumpa selamat sore eh selamat assalamualaikum selamat menikmati